Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi waqafah Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Wa ala alihi wasabdihi Wa manihtadah amabradu Sahabat dan buruku sekalian Yang berbahagia Dan dilahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di tengah kondisi puasa yang berbeda Dengan tahun-tahun sebelumnya Kita semua sedang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan wabah yang kita kenal sebagai covid-19 Namun Semoga insulua tidaklah mengurangi semangat kita Dalam penunaikan ibadah puasa Di bulan Ramadan tahun ini Sahabat yang saya hormati dan saya sayangi Perkenalkan Nama saya Muhammad Ewan Aditya Siswa kelas 6A Madrasah Ibtidaya Pembangunan UIN Jakarta Pada kesempatan yang berbahagia ini Saya akan menyampaikan tutung tentang keajaiban salam Sahabat seiman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Sudah menjadi fitahnya Bagi setiap manusia memiliki rasa cinta dan mencintai Seperti halnya sahabat-sahabat disini Pasti sangat menyayangi mama dan papanya Iya kan? Sahabatku sekalian Hidup dengan kasih sayang dan saling mencintai Satu sama lain adalah karunia Allah yang sangat indah Betul tidak? Coba bayangkan Terkala kita hidup dengan penuh kebencian Sungguh tidak nyaman bukan? Ketika kita keluar rumah Hendak berangkat ke sekolah Bertemu dengan orang yang kita benci dan membenci kita Yang terjadi adalah kita tidak akan pernah terbesar Lebih parah lagi Akan terjadi perkelahian Yang justru merugikan diri kita sendiri Dan jika terdapat rasa kebencian terhadap sesama Maka hidup akan terasa tidak gentram dan tidak aman Sahabatku sekalian Mau tidak aku beritahu sebuah rahasia Agar kita dicintai dan saling menyayangi Dengan saudara-saudara kita Mau kan? Rahasia ini dari Rasulullah SAW loh Jadi Rasulullah SAW Karena bersabda Yang artinya Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu Yang dengan itu kalian semua akan saling mencintai Dari HN Muslim Sahabat-sahabatku yang dicintai oleh Allah SWT Tahukah kalian Bahwa salam merupakan penghormatan kepada sesama Muslim Sebuah kalimat toibah atau kalimat kebaikan Yang diucapkan seorang Muslim kepada Muslim lainnya Saat bertemu dan berpisah Kalimat salam berisikan sebuah doa yang bernilai nuhur Sehingga kita selalu mendoakan kebaikan kepada saudara kita Saat berjumpa Maupun juga saat berpisah Jadi Apabila kita semua membiasakan Mengucapkan salam ketika bertemu Maka kita akan saling mendoakan Dan akan bersama-sama mendapatkan manfaatnya Sebenarnya Sahabat tahu tidak Makna dari ucapan salam yang sering kita ucapkan itu Tahu gak? Oke kamu kasih tahu ya Jadi Ternyata makna kalimat salam itu ada dua loh Kalimat salam walaikum Memiliki dua makna Yang pertama Ialah semoga keselamatan ada pada kalian Sedangkan Makna yang kedua adalah Semoga Allah zat yang salam bersamamu Nah sahabat Kedua makna tersebut Adalah ucapan doa yang sangat tinggi nilainya Coba deh Siapa yang tidak suka didoakan kebaikan Oleh sahabat-sahabat yang lain Tidak ada kan Pasti semuanya suka Apabila didoakan kebaikan Sahabatku sekalian Hukum mengucapkan salam Ialah sunnah Dan menjawabnya Ialah wajib Jadi Apabila saudara kita Mengucapkan salam ke kita Maka kita wajib menjawabnya Sebaiknya Menjawab salam Dengan jawaban yang lebih baik Dan lebih indah Atau setidaknya Ialah sama dengan salam yang diucapkan Misalnya Teman kita mengucapkan salam kepada kita Assalamualaikum Maka Sebaiknya Kita menjawab salam yang lebih baik daripada itu Contohnya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Atau Minimal seperti Ucapan salamnya Waalaikumsalam Atau setidaknya Sebaiknya Kita menjawab salam Dengan salam yang lebih baik Dan lebih lengkap Sebagaimana Allah SWT Berfirman Pada Surah Anissa Ayat 4 Yang berbunyi Dengan yang sepadan Seorang muslim terhadap muslim lainnya Ada 5 Yang pertama adalah Menjawab salam Yang kedua Menjenguk muslim yang sakit Yang ketiga Mengurus jenazah Yang keempat Menghadiri undangan Dan yang kelima adalah Mendoakan orang bersin Dari Mutafakun Kalai Namun Hukum menjawab salam Yang semula wajib Bisa menjadi Fardu Kifayah Dalam keadaan seseorang Yang mengucapkan salam Pada sekelompok orang Fardu Kifayah Artinya Apabila ada satu orang Dalam kelompok tersebut Yang menjawabnya Maka gugurlah Kewajiban yang lain Untuk menjawab salam Bila tidak ada yang menjawab salam Dari sekelompok tersebut Maka berdosalah Semua orang Dalam kelompok tersebut Tahabatku sekalian Bagaimana dengan Kirim salam Melalui tulisan Apakah kita wajib Untuk menjawabnya juga Bila ada teman kita Yang mengirim salam Melalui sosial media Maka Wajib bagi kita Untuk menjawabnya Melalui lisan terlebih dahulu Baru kemudian menjawab Melalui tulisan Pada si pengirim salam Demikian Sembah serbi salam Amalan yang ringan Namun sangat Penting Juga Dapat meredupkan Dan kita Hadap Sama kita Begitulah Keadaiban salam Oleh sebab itu Marilah kita melaksanakan Sunnah yang sangat mudah ini Mendebarkan salam Kepada Siapapun Semoga Kita sangat kiasa Mengamalkan Dan istiqomah Dalam kebenaran Dan dalam amalan tersebut Amin Cukup sekian dari saya Mohon maaf Apabila ada salah kata Mari kita akhiri Dengan doa Kifaratul Matris Subhanakallahumma Wabihandika Ashadu Allah Ilaha Ilaha Anta Astagfiruka Wa atubu ilai Amin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton